Timnas Indonesia resmi menghadapi Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Kabar itu disampaikan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Saya sudah komunikasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Palestina dan mereka sudah setuju untuk Laga FIFA Match Day pada tanggal 14 Juni tahun 2023, kata Erik Thohir yang kini sedang menjalani Kongres FIFA di Rwanda. Menurut Erik Thohir, Palestina bersedia melakoni satu Laga kontra Timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Mereka juga sudah mengirim surat resmi ke PSSI tentang kesediaan untuk melakukan satu pertandingan Laga, lanjut Erik Thohir. Fakta ini tentu sangat menyenangkan. Sebab, Timnas Indonesia mendapatkan lawan berkualitas di FIFA Match Day Juni tahun 2023, mengingat Palestina kini menempati peringkat 93 dunia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan bersuaburundi di FIFA Match Day Maret tahun 2023. Pertandingan bakal digelar dua kali, tepatnya pada 25 dan 28 Maret tahun 2023 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Setelah FIFA Match Day Maret tahun 2023, masih ada empat FIFA Match Day lagi, yakni pada Juni, September, Oktober, dan November tahun 2023. Di masing-masing FIFA Match Day-nya, Timnas Indonesia bisa menggelar dua pertandingan, karena itu, di FIFA Match Day Juni tahun 2023, Timnas Indonesia masih mencari satu lawan lagi. Diharapkan, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia levelnya tidak jauh dari Palestina, jadi PSSI jauh-jauh hari sudah merencanakan untuk menjalani laga FIFA Match Day. Ini yang benar, nah komunikasi terus dilakukan oleh kesekretariatan PSSI untuk laga-laga selanjutnya. Jika sudah ada update pada laga lainnya, kami akan beritahukan, lanjut Erik Thohir, persiapan matang wajib dilakoni Timnas Indonesia. Sebab, pada awal 2024, Timnas Indonesia akan mentas di Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Qatar. Terima kasih telah menonton!